Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto happy cooking kali ini saya akan berbagai resep cara membuat nasi goreng ala abang-abang dan rasanya tuh enak banget bahan-bahan yang saya gunain ada satu buah sosis yang sudah dipotong garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh satu butir telur ini untuk itunya ya lalapannya ada timun dan tomat satu mangkuk nasi ada tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih satu butir kemiri dan cabai rawit ada tujuh biji bahan-bahan yang saya gunain cuman itu aja untuk step yang pertama saya mau menghaluskan bumbu ada cabe bawang merah bawang putih kemiri saya kasih garam saya tumbuk sampai halus kalau sudah ditumbuk halus kemudian sisihkan untuk step yang berikutnya siapkan wajan kemudian beri minyak nih saya minyaknya pakai tiga sendok makan lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi sosis yang sudah dipotong-potong tumis sampai mengeluarkan aroma bau wangi ini saya pakai apinya api besar ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel saya kalau belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis dan jangan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya upload video ada notifikasinya terima kasih setelah bumbunya matang saya tambahkan nasi ini nasinya yang jangan terlalu lembek atau jangan terlalu ini nasinya nasi pera jadi pas banget untuk nasi goreng kemudian diaduk ya biar tercampur rata antara sambal bawah bumbu-bumbu dan nasinya bawah bumbu-bumbu dan nasinya dikacatnya 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 dikacat Saya tambahkan penyedap setengah sendok teh Kecap manis 2 sendok makan Diaduk sampai semuanya tercampur rata Jangan lupa ya teman-teman untuk dites rasa Ini sudah matang kemudian sajikan Dan ini ya teman-teman hasilnya nasi goreng ala abang-abang pinggir jalan Mudah banget membuatnya dan rasanya tuh enak Selamat mencoba dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih